selamat menikmati masih compactor dan welder tapi kita fokus ke sistem hidrolik untuk mereview minggu yang lalu kita lihat dulu yang di slide berikut ini nah kita bisa lihat disini minggu yang lalu kita mempelajari yang compactor ini itu fokus ke contoh compactor yang kita jelaskan adalah single drum atau drum yang single yang satu di depan yang belakangnya roda biasa itu ini gambar yang merek Volvo single drum yang minggu yang lalu yang kita jelaskan itu berkaitan dengan dua sistem yaitu sistem kemudinya dan sistem propulsi atau bahasa kitanya SPT nya sistem pemindah tenaganya kita kilas balik disini karena dalam hidrolik di compactor juga pada dasarnya adalah juga membahas ke tiga sistem tersebut namun nanti kita akan fokus ke vibrasinya ke vibrasi vibrator motor vibration systemnya kita lihat disini contoh contoh dari tuas-tuas yang ada dalam compactor untuk jenis yang ada dalam foto disini ini kita lihat disini ada dua tuas tuas yang disini adalah yang untuk menggerakkan compactor maju atau mundur jadi tuasnya tinggal di dorong ke depan ataupun di dorong ke belakang kalau di tengah-tengah berarti netral nanti sistem ideologinya akan bekerja menggerakkan compactor sedang tuas yang ini yang satunya lagi inilah yang untuk menggerakkan vibrasi jadi disini nanti akan menggetarkan menghentak-hentak ke bawah memadatkan tanah memadatkan material yang akan dipadatkan disini dengan mengaktifkan vibrasi tuas ini tuas disini ada dua kecepatan ada dua kecepatan disini yaitu bisa yang vibrasinya yang tinggi vibration high atau nanti yang vibrasinya yang rendah atau low amplitude kalau kita dorong ke depan nanti akan high tinggi keras ketaranya yang di dorong ke belakang adalah akan lunak atau lebih lembut nah itu dia yang sepintas tentang tuas-tuas pengontrolan yang ada di salah satu contoh di compactor ini kita lihat selanjutnya ini dia yang vibrasi itu berarti nanti kita fokus sini alirannya bagaimana di vibration motor disini yang aliran dari vibration pump nanti melewati tuas yang digerakkan oleh operator yang sebelah sana di sebelah kanan dari steering ini nanti akan mengaktifkan vibrator motor kalau yang minggu yang lalu kan kita fokusnya ke ini ke penggerak agar compactor maju atau mundur karena masih mengandung full sistem hidrolik disini untuk penggeraknya maka ini juga masuk ke dalam bagian sistem penjelasan sistem hidrolik lagi jadi kita kita kupas ulang disini nanti fokusnya berarti ada pompa untuk propulsi nanti yang depan ada hidrolik motor yang disebut dengan disini hidrolik motor untuk menggerakkan drum sedang disini adalah hidrolik motor untuk menggerakkan axle maka kita istilahkan dengan axle drive motor ini contoh contoh untuk yang single drum yang ada di Volvo kalau kita lihat referensi yang lain sebenarnya tidak sama seperti itu semua ini juga ada contoh-contoh yang lain misalkan ada juga yang penggeraknya SPT-nya ini atau propulsinya ini pompanya dipisah Anda bisa lihat disini untuk bagian depan ini terpisah dia pompanya nanti menggerakkan motor hidroliknya sedang untuk bagian belakang disini digerakkan oleh pompa yang terpisah juga ini kita istilahkan dengan cara dual pump propul sistem baik kita tengok coba rangkaiannya yang minggu yang lalu yaitu ini ini yang vibration yang vibration itu berarti yang untuk menggetarkan pada dasarnya hampir sama dengan yang propulsi kemarin yaitu ada pompa yang pompa hidrolik untuk vibrasi yang variable dan reversible maksudnya pompanya bisa bervariasi putarannya dan juga bisa bolak balik nah disini bolak balik disini kalau untuk SD100 ini kalau dia searah jerum jam dia vibrasinya akan kuat sedang kalau berlawanan dengan aeron jam berlebat sebaliknya kita lihat rangkaiannya untuk yang netral kan seperti kita lihat disini warna biru ini berarti apa alirannya sudah diisi oleh pompa pengisi di charge pump ini jadi stand by dalam sistem disini stand by dalam sistem disini jadi siap dipakai disini siap dipakai olinya dan yang ini berarti ini jalur pengembali yang warna hijau ini juga sama jalur kembali ke tangki ini berarti hisapan yang akan dihisap oleh pompa melewati saringan ini yang kuning ini berarti suction jalur hisapan yang akan dihisap oleh pompa baik yang vibrasi yang seperti saya jelaskan tadi di tuas ini contohnya kalau untuk high amplitude dia akan berputar searah jerum jam searah jerum jam ini pompanya jadi tuasnya digerakkan maju oleh operator ke arah depan didorong akan aktif yang sebelah sini sebelah ujung ini sehingga membuat pompa sedemikian rupa dia akan berputar searah jerum jam dan menghasilkan oli disini 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 menghasilkan oli langsung ke ke apa vibrator motor ya yang kembali ke tanky disalurkan kesini yang ini standby artinya tekanan dalam charge pump yang warna biru nah ini untuk yang high amplitude untuk yang putarannya tinggi sebaliknya kalau kita lihat yang low ini berubah jadi tuasnya oleh operator jadi ke arah sini membuat pompa sedemikian rupa sehingga bekerja sekarang jadi berlawanan berlawanan arah jerum jam terus jadi bergerak kesini dia ngalir kesini ya itu memutarkan hidrolik sorry memutarkan vibrator motor kembalinya tetap kayak yang tadi kembalinya ke tanky dan ini akan membuat getarannya lebih lebat kalau tidak salah ada contohnya disini nah ini kita lihat getarannya itu ini lagi melihat operator mengendara mengoperasikan kompaktor ya ini steeringnya ini proporsinya maju jadi membuat kompaktornya bisa maju ataupun nanti mundur nanti kita coba lihat bagaimana vibrator motor begitu kuatnya menghentak-hentak ke tanah yang akan dipadatkan ini baru saja dimendurkan ini kita bisa lihat begitu kuat getarannya sehingga kalau kita dekat rumah yang ada di dinin kaca terus ini lagi bekerja biasanya kacanya itu bergetar kalau terlalu dekat dengan jalan yang kompaktornya lagi digerakkan nah itu tadi yang bekerjanya dari apa tadi vibration system kita coba kembali lagi ke sini itu sistem hidrolik di kompaktor yang single drum yang untuk vibrasinya kalau yang minggu yang lalu kan kita sudah menceritakan menceritakan yang propulsinya nah ini propulsinya itu adalah membuat kompaktor maju mundur nah ini ini sekarang lagi netral hampir mirip tadi dengan bentuk vibrasi jadi ada charge pumpnya ini propulsinya dan pumpnya jadi pompa hidrolik untuk propulsi dan ini adalah motor hidrolik untuk propulsi yang bagian belakang sedang ini untuk menggerakkan yang bagian depan posisi warna biru ini semua kayak tadi saya sebutkan ini lagi tekanan yang standby disiapkan oleh pompa charge pump ini supaya nanti pada saat digerakkan dia olinya sudah standby tinggal menggerakkan hidrolik motor nah ini lihat disini misalkan mundur nih nah mundur berarti posisinya ini sama tuasnya digerakkan oleh operator kesini pada saat mundur maka pompanya akan berputar kesini sehingga mengalirkan olinya atau hidroliknya kesini ini paralel satu ke bagian depan ke hidrolik motor untuk drum satu lagi ke aksel motor yang bagian belakang dan ini membuat apa membuat kompetor tadi bergerak mundur jadi olinya yang dikembalikan ke tanki yang warna biru ini ini juga sama eh sorry yang warna hijau yang warna hijau kesini maksudnya warna hijau ini jadi warna hijau sampai nanti dia ketemu kesini kembali kembali ke tanki sehingga membuat proporsi mundur kalau untuk yang maju kebalikannya kayak tadi jadi operator menggerakkan jadi sekarang yang ini nih yang aktif kontrol valve nya yang ini yang aktif membuat pompa sekarang yang hidrolik pump untuk proporsi nya dari arah sini dari arah sini terus nah ini kesini ke drum motor sedang yang ini kemana ke drive motor PXR yang belakang itu penjelasan dari apa namanya penjelasan dari compactor yang berkaitan dengan sistem hidrolik nya jadi sebenarnya sistem hidrolik nya tadi yang pakai compactor itu kan seperti saya jelaskan minggu yang lalu itu ada steering system sudah kita jelaskan terus ada proporsi nya atau SPT nya dan yang berikutnya adalah ada vibrasi nya jadi ini vibration system untuk menggotarkan menghentakkan ke bawah biar cepat padat sedang proporsi nya untuk maju mundur dari compactor itu sendiri nah itu dia penjelasan saya pintas tentang compactor untuk yang single drum tugas anda adalah anda mencari referensi silahkan mencari referensi banyak di web di internet ataupun buku-buku yang lainnya contoh aja boleh sistem kemudiannya boleh nanti vibrasi nya boleh nanti yang proporsi nya tapi untuk yang double drum jadi drum nya di depan sama drum nya di belakang dan itu nanti anda seperti biasa dikumpul lewat counting hasilnya dikirim digabungkan dengan resimu catatan dikirimkan ke email yang rutin mingguan baik kita lanjut ya sekarang untuk yang berikutnya kita masuk ke hydraulic well loader nah minggu yang lalu well loader ini sudah kita bahas dua sistem juga ya hidroliknya tapi fokusnya kemana sistem kemudinya disini dan sistem pemindah tenaganya cuma pemindah tenaganya yang hidrolik kemarin adalah jenis welder yang kecil kemarin yang contohnya L50 yang di Volvo itu jenisnya hydrostatic transmission sedangkan untuk yang welder yang besar ini masih menggunakan seperti biasa ada transmisi ada propeller ada gardan dan seterusnya oke nah sekarang kita coba lihat yang hidrolik itu sendiri untuk well loader masuk disini berarti hidrolik untuk menggerakkan attachment ini ya menggerakkan attachment ini kita lihat satu-satu namun sebelum melangkah ke attachmentnya coba kita lihat istilah-istilah ya istilah-istilah yang ada di alat berat khususnya well loader untuk attachment ini ada pergerakan-pergerakan namanya yang pertama misalkan ini nah kalau dia armnya ke bawah kesini berarti dia turun namanya lowering jadi arm dan bucketnya turun oke tapi kalau naik ya lift armnya ini naik ke atas didorong oleh sender kiri-kanan ini memanjang ya sender liftingnya ini memanjang rodnya keluar menonjol maka akan membuat naik naik terus dengan bucketnya ke atas maka itu istilahnya lifting jadi kalau misalkan bucketnya membuang 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 material maka itu istilah tilting out jadi ada istilah membuang tilting out sedangkan kalau kebalikannya ke bagian dalam jadi kalau habis mengeruk terus kita memaju kan supaya gak tumpah di tengah dahkan ke atas maka itu istilahnya menggerakkan bucket ke arah dalam itu disebutkan tilting in nah itu sepintas istilah oke jadi kita balik ke sini lagi kita coba fokus satu-satu istilah lifting dan lowering lifting dan lowering ini gambarnya contoh contoh juga gambar disini adalah gambar dari pergerakan bucket nanti akan bisa naik atau turun ya naik atau turun nah yang menggerakkan disini berarti disini ada dua ini dua silinder hidrolik liftingnya ini kanan dan kiri ini nanti dari mana nih digerakkan nanti disini dari nomor empat nomor empat itu adalah pompa hidroliknya untuk menggerakkan lifting naik atau turun namun karena ini tidak langsung digerakkan oleh operator maka operator itu sebenarnya hanya menggerakkan tidak langsung menggerakkan kayak fog clip kemarin disini menggerakkan kontrol valve tapi operator hanya menggerakkan servo valve servo valve itu apa servo valve itu katup kontrol yang membantu operator sehingga dia menggerakkan lunak ringan kenapa karena pada dasarnya dia hanya menggerakkan aliran pompa dari nomor 5 ini yang kita sempat dengan pompa untuk servo dan rem jadi pompanya ini satu nanti untuk upgrade valve disini untuk yang diinjak di rem diparalel satu lagi nanti ke servo servo mungkin waktu dalam hidrolik panamatik sudah anda pelajari dulu dia adalah aliran bantuan yang akan menggerakkan kontrol valve utama sehingga operator tidak menggerakkan tuas langsung ini narik supaya ini naik atau turun tapi dia hanya mengarahkan aliran oli dari pompa ini mendorong spool spool yang ada disini sehingga pengantannya ringan pergerakannya ringan oleh operator nanti spool nya itu akan posisi kemana dia digerakkan oleh oli itu sendiri didorong oleh oli yang dari servo pump ini melalui servo valve ini baik kita lanjutkan ya ini yang untuk posisi lifting itu berarti komponennya tadi apa pompa pompa utama ini pompa servo ini servo valve nya ini tuas yang digerakkan oleh operator nah ini nanti kontrol valve utamanya ya kontrol valve utamanya disini berarti akan menggerakkan nanti ini lifting sindernya apakah nanti naik atau turun memanjang road nya atau mendek ya kita lihat kalau yang bawah ini ini yang tengah yang aktif ini yang kita sebutkan apa kemarin till cylinder atau bucket cylinder kita pelajari kemarin till cylinder atau bucket cylinder oke disini namanya till cylinder tapi kalau ada juga isilah bucket cylinder sama perempuannya yang tadi yang nomor 4 pertama dibantu oleh nomor 4 nomor 5 dibantu oleh jadi nomor 4 yang utama pompanya ini nomor 5 yang servo servo ini nanti akan apa menggerakkan nanti ke servo valve yang sini nanti servo valve yang disini jadi dari sini servo valve yang ini akan menggerakkan kontrol valve utama spoolnya yang tengah ini sehingga nanti akan menggerakkan tilting cylinder atau bucket cylinder untuk welder ini itu sepitas penjelasan dari komponen komponen untuk tilting dan yang ini untuk lifting kita coba tengok disini lagi ini sama bentuknya tadi ini contoh yang di L180D yang di Volvo tadi jadi komponennya tadi tank pasti ada tank dolic pump ini servo valve ini control valve utamanya ini aktuator jadi aktuator untuk lifting ini aktuator untuk tilting kita tengok kayaknya ada videonya nah ini contohnya pergerakan pergerakan nah ini apa namanya itu namanya ini berarti ini tilting in nah kalau ke dalam itu tilting in bucketnya itu ke arah dalam tapi kalau dibalikan berarti itu tilting out kalau dibalikan itu namanya tilting out nah sedang kalau naik turun itu juga yang kita sebut tadi lifting atau lowering oke itu penjelasan tentang sistem hidrolik pada well loader ya contoh ini contoh yang ada di LFOFO L180D ini oke ini yang posisi lifting tadi sorry oh iya ini yang posisi lifting sedang yang ini nanti kalau yang ini aktif berarti posisi tilting nah untuk lebih jelasnya kita coba lihat rangkaiannya rangkaiannya dari well loader ini kita lihat ini agak lumayan nih mohon anda perhatikan juga nah ini dia ini skemanya tadi yang saya jelaskan komponen-komponen tadi ini pompa yang minggu ya lalu kita jelaskan untuk steering sedang ini pompa yang untuk hidrolik pump well loader itu sendiri jadi untuk pompa sistem hidroliknya untuk menggerakkan baket-baket ini ini anda lihat lambangnya berbeda kalau lambang ini berarti ini fix nih fix displacement pump pompa yang perpindahan alirannya tetap kalau tetap seperti ini misalkan RPMnya mesin memutarkan 1000 RPM dia akan memindahkan misalkan 10 liter per menitnya ya akan terus 10 liter per menit kalau pun tidak dipakai dia terus memindahkannya sama seperti itu maka ini harus ada penyaluran harus langsung kembali ke tank ini tidak boleh tidak harus kembali ke tank ini terus 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 ya ini jadi 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 pompanya muter mesinnya hidup pompanya akan terus hidup muter menghasilkan aliran kalau fix ini oleh karena itu kontrol valve nya dipastikan jenis open jenis terbuka tidak boleh terblok kemarin waktu steering kalau terblok ini bisa pecah nanti selang atau pompanya bisa rusak maka dia harus tersalurkan karena alirannya dipakai tidak dipakai akan menghasilkan yang sama terus kalau yang steering kemarin ber nah ini yang tadi yang nomor 5 tadi yang servo servo ini dia menghasilkan untuk apa untuk menggerakkan agar sepulnya yang besar yang utama ini di kontrol valve utama ini bisa geser ke kanan atau ke kiri ke kanan atau ke kiri terus jadi tidak kayak fog clip yang kemarin ini langsung oleh tuas oleh operator tapi operator tuasnya hanya disini jadi dia hanya mengarahkan aliran sehingga notabene penggerakannya ringan kenapa ringan ya karena yang menggerakkan oli jadi kalau mesin hidup nanti servo pump ini dikombinasikan untuk rem juga maksudnya dipakai bareng untuk sistem rem nah servo pump nanti akan mengalir kesini mengalir kesini ini untuk rem karena paralel nanti dia mendorong kesini nih melawan pegas lama kelamaan ini akan kalau belum terlalu kuat masih yang tengah kalau sudah kuat banget berarti masih yang terdorong ini yang aktif nanti aktif terus kesini dari sini nih atau dari sini aktif ngalir kesini nah kemana dia ngalirnya nah ngalir dia kesini ini untuk pembatas tekanan ingat kalau ini fix tidak variable maka olinya kalau tidak dipakai harus disalurkan tetap ke tanki ke tanki kesini kalau anda nanti rusak ini ada pembatas tekanan selebihnya nanti oli akan ngalir kesini ngalir mari kita perhatikan nah ini bercabang ini karena attachmentnya kan banyak ini bercabang jadi ngalir kesini P yang ini juga nanti ngalir kesini ngalir kesini terus nanti bisa diurut bisa diurut bisa diurut masing-masing nanti akan standby akan standby kesini kita fokus sekarang yang ini dulu yang attachment yang utama jadi ini ada attachment untuk tilting yang bucketnya bucket cinder tadi satu ya tadi yang ini untuk yang lifting yang ini fungsi ketiga namanya fungsi ketiga tuh kayak kalau dipakai jadi biasanya dikasih standarnya dikasih untuk kalau misalkan ada penggerakan fungsi fungsi ketiga untuk rotator untuk apa disiapkan 10 nya sudah maka ini kupingnya bisa selangnya bisa pakai kuping bisa dibuka tutup tinggal masang tapi prinsipnya dia akan sama kerjanya yang utama ini atas penya berarti yang dua ini tilting sama lifting kita coba lihat sekarang misalkan yang mana ini yang tilting dulu misalkan tilting jadi pompa dari pompa yang dari serpo ini tadi kan ngalir kesini ngalir kesini sorry ngalir kesini terus lihat kursornya ngalir kesini ngalir ini kan standby mentok standby mentok terus standby mentok nah ini juga sama mentok disini mentok nah kita coba fokus yang tengah ini misalkan ya yang tengah ini kita lihat pada saat sekarang mentok ini kemarin kita sudah belajar tentang katup ya berarti ini berapa nih ini 3 per 2 ya 1 2 3 3 lubang 2 posisi posisi kanan posisi kiri atau posisi A posisi B jadi ini 3 per 2 nah ini juga sama 3 per 2 3 per 2 semua tapi kalau yang kontrol valve utama ini berapa nih anda lihat nih 1 2 2 3 4 5 6 berarti 6 lubang 3 posisi yang kanan yang tengah yang kiri oke yang kanan yang tengah yang kiri ini juga sama 6 per 3 tapi kalau ini banyak nih ini 1 2 2 3 4 5 6 7 lubang 4 posisi 1 2 3 4 ada 4 posisi karena untuk yang lifting nanti ada posisi floating posisi mengambang ya tidak hanya lifting lowering sama netral tapi ada juga istilah floating mengambang jadi bucketnya itu istilahnya floating tadi floating position supaya kalau nanti dia jalan jalannya berlobang atau banyak jalan yang tidak datar oli tidak tertekan kalau lagi muat itu bucketnya kalau lagi muat jalannya bergelombang posisi netral kan nanti oli yang bagian bawah terhentak-hentak terus nanti bisa bahaya kan maka kalau posisi floating itu tidak dibuat sedemikian rupa sehingga pompa itu akan terlalu berhubungan ke tanki begitu juga nanti dari actuator akan terhubung ke tanki dan ini kita perdalam saat ini kita coba fokus dulu yang yang agak simple dulu yang tilting mari kita perhatikan kita perhatikan ya bagaimana ini bisa tilting out atau tilting in misalkan ya kita lihat misalkan sekarang kita gerakkan yang sebelah sini kita gerakkan misalkan yang sebelah sini ke sini tuasnya klik maka yang tadinya nomor 1 ini kan 1 2 3 nih berarti yang 1 di sini ketemu 1 di sini nih ketemu nomor 3 ketemu nomor 3 ke sini ketemu nomor A yang A ini mendorong sini ini kalau yang titik-titik ini berarti namanya jalur serpo ya jalur bantuan untuk mendorong 10 utama sehingga sehingga 10 yang dari pompa aliran dari pompa ini akan mendorong 10 yang di sini masuk mendorong ke arah kanan karena oli tidak bisa dimanfaatkan yang sebelah sini harus kemana yang sebelah sini nanti akan kembali ke tanki harus kembali ke tanki kita tengok kembali ke tanki terus kemana dia kemana dia ke B ini kan B B sini terus dia dipastikan harus ketemu ke tanki nah ini dia apa yang terjadi kalau oli dorong ke kanan ini bergeser ke kanan maka yang oli yang di sini harus dibuang ke tanki sehingga sekarang posisi yang aktif yang ini coba fokus lagi ya mari kita lihat posisi yang aktif yang ini yang sebelah sini terus kita lihat kalau posisi sekarang yang ini pompa utamanya kan ini pompa utamanya di sini di sini ini kan terus ke bawah ke bawah ke sini tapi kan ini juga kan bercabang ini yang disebut dengan load holding valve ini ya jadi lewat sini ini sekarang lagi ngeblok tapi kalau aktif yang sini ini kan 1 2 3 4 5 6 7 ini kan 7 sorry berarti tadi bukan 6 per 3 tapi 7 per 3 7 per 3 lubangnya 7 per 3 berarti 7 lubang 3 posisi ini hitung lagi 1 2 3 yang atas 4 5 6 7 ada 7 7 lubang kita hitung yang bawah kita sepakuti dari g misalkan angka 1 2 3 berarti yang kanan 4 5 6 7 oke sekarang apa yang terjadi kalau posisi yang ini posisi yang ini berarti yang posisi 4 akan ketemu nomor 1 disini 4 ketemu nomor 1 1 jadi 4 ini yang ini ketemu nomor 1 ketemu nomor 1 kesini nah sedang yang nomor 5 yang dari atas nyumbat disini tengah-tengah nyumbat nyumbat jadi oli kalau lagi diaktifkan yang ini dia akan aktif kesini supaya yang ini gak aktif karena yang kebawah disumbat yang kebawah disumbat tapi oli nanti dari samping dari sini baik kita lanjutkan terus apa yang terjadi dari 4 kan berarti kesini ke ke 1 dari 1 berarti lihat disini 1 anda bisa lihat kemana nih yang 1 ini yang 1 ini kesini ini yang ada titiknya terus kesini ini ya ke posisi yang sisi positif oke ini juga sebenarnya terhubung kesana yang tadi oke yang ini juga jadi ini kan ada titiknya titik ini berhubungan dari sini sorry dari sini kesini terus ngalir sini kesatunya kesini kesatunya lagi nanti kesini ke atas ke sini maka ini dipastikan nanti tiltingnya akan tilting out menonjol keluar yang sebelah sini harus terbuang ke tanky kalau nanti pecah karena oli gak bisa dimanfaatkan gak bisa di kompres kita lihat jalurnya misalkan ini yang pendek jalur ini yang B B ketemu disini kemana nih ketemu nomor ketemu nomor 3 ini ketemu nomor 3 disini ketemu disini nomor berapa nomor 6 ya kan nomor 6 sini kan yang ujungnya nomor 7 ini ada nomor 6 ketemu nomor 6 kita cari kemana dia nomor 6 ya ketemu nomor 6 kemana ini nomor 6 yang ini ya nomor 6 maka ketemu kesini dia kemana nih ke bawah ke bawah nah kesini dia harus ketemu ke tanky ketemu terus ke tanky ini tanky dipastikan kalau seperti ini maka ini disebut dengan tilting out pada saat operator menggerakkan yang ini yang aktif itu penjelasannya mungkin masih bingung tapi nanti Anda kalau bisa ini di print di ulang-ulang dilihat bisa lebih jelas pembelajaran ini nah ini contohnya contoh animasinya pas netral ini pas netral ini pas lagi mesin hidup ini memberikan oleh yang standby standby terus masing-masing di server valve kita biar aja yang ini dulu ini kita fokus yang ini dulu biar Anda nggak bingung fokus ini oke nah sekarang misalkan aktif sekarang malah yang ini yang aktif sehingga nanti ini yang tadi yang terdorong membuat ini yang merah kalau tadi saya akan kebalikannya ya kebalikannya di ini ya ini lihat nih tadi saya ceritain yang kiri sekarang yang di animasi ini yang kanan supaya Anda juga bisa apa ya bisa memperhatikan dengan jeli jadi apa tadi kalau ini yang kanan tekan sama-sama standby dari pumpa ini ya berarti kalau dari sini sekarang karena ini yang diaktifkan yang digerakkan maka jadi ini yang aktif terus ngalir ke sini ngalir ke sini ngalir nah ini yang dorong ini yang dorong olinya maka ini harus kembali ke tanki ya ini harus kembali ke tanki ini ini harus kembali ke tanki ke sini oke sehingga dia bergeser bergeser ke kiri yang aktif yang ini katup 7 per 3 ini yang aktif yang ini terus apa yang terjadi yang tadi saya katakan ini nomor 4 kalau kita sepakati ini hitung nomor 4 maka ketemu nomor 4 dengan nomor 3 ini ya ketemu nomor 3 ini ketemu ke sini hmm udah maka ke sisi negatif ya ke sisi negatif ini kan sama juga yang ini ini kan sama karena selangnya ada 2 yang merah ini oke maka oli akan mendorong membuat roadnya ke dalam atau disebut dengan tilting in nantinya ya tilting in nanti yang ini terbang ke tanki ini yang B kita lihat ya yang B ini kita ketemu di sini ketemu di nomor 1 1 disini ketemu nomor 7 nah tengok ketemu nomor 7 ketemu 7 kalau yang tadi kan yang disini ketemu nomor 6 kalau ini yang nomor 7 7 kesini ke bawah nih ya jadi harus lewat kesini dulu supaya apa itu namanya dihambat dulu ingat kalau oli yang ketengki dihambat maka kecepatan dari pergerakan bucket tadi tidak akan lebih cepat dibandingkan kekuatan pompa mengalirkan olinya jadi ada hambatan dulu disini ini dia yang fungsi dari apa tadi tilting in ataupun tadi yang saya jelaskan tadi tilting out tugas anda sekarang nanti print rangkaian ini print rangkaiannya ini ya ini bisa diulang-ulang dilihat kembali anda buat yang ini yang aktif untuk fungsi ketiga nanti apakah dia naik apa turun jadi berarti nanti anda lihat apakah yang ini aktif apa yang ini supaya yang ini aktif yang sebelah sini oke yang keduanya buat ini salah satu yang aktif ya boleh yang ini boleh yang ini jangan dulu yang ujung biarlah yang tengah dulu ini floating insya Allah kedepannya kita coba kupas ulang insya Allah ya jadi ini ataupun yang ini jadi anda nanti boleh ngambil yang ini atau boleh yang ambil yang ini jadi anda tugasnya untuk pertemuan ini lumayan nih ada tiga ya ada tiga ada yang sorry ada yang tadi pertama yang compactor yang keduanya adalah yang mengaktifkan ini atau yang ini sedang yang ketiganya mengaktifkan ini atau mengaktifkan ini sama kayak kasus yang tadi jadi anda boleh gerakan yang ke sini atau gerakan yang ke sini kalau gerakan ke sini ini yang aktif kalau gerakan ke sini ini yang aktif artinya rumahnya posisinya pindah dari posisi ini ke sini sehingga oli akan tersalur begitu juga dengan yang ini ya itu penjelasan tentang sistem hidrolik developer dan ini belum tuntas ya jadi anda harus melakukan menge-print dan nanti bisa diskusi lewat WA atau apa untuk selanjutnya kalau misalkan anda masih bermasalah masih ragu misalkan baik demikian penjelasan tentang sistem hidrolik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati